Intro Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendukung sepenuhnya tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Dukungan itu juga termasuk dalam hal penganggaran dana pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan PJ Bupati Barito Selatan Lisda Ariana saat memberikan sembutan pada peluncuran tahapan pemilu 2024 di Aula Kantor KPU Barito Selatan yang dihadiri Forkopimda, Bawaslu, Kepala Kes Bangpol, serta seluruh perwakilan partai politik yang ada di Barito Selatan. Lebih lanjut Lisda Ariana mengatakan, dalam hal penganggaran pemilu 2024, pihaknya bersama tim anggaran APBD sudah melakukan beberapa kali rapat. terkait pendanaan pemilu maupun pilkada. Dia juga mengatakan, dirinya ditugaskan sebagai penjabat bupati, salah satunya untuk mensukseskan pemilu yang akan digelar pada 2024 mendatang. Terlebih lagi adanya instruksi dari Presiden, diminta seluruh PJ Kepala Daerah untuk mendukung tahapan pemilu serta pilkada. Lisda juga berharap, pelaksanaan pemilu yang telah diluncurkan tahapan pemilu 2024 dapat berjalan aman, lancar, sukses, dan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan, Bah Rudin menyampaikan, Pesta Demokrasi di tahun 2024 akan dimulai pada tanggal 14 Februari dan ada dua kali tahapan. Yakni tahap satu, pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan tahap kedua, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta anggota legislatif. Dikatakan juga bulan Oktober pihaknya akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih. Jadi, sebelum bulan Oktober pihaknya sudah akan rekrutkan terhadap badan ADKOC. Dari Buntok, tim liputan redaksi baritonis melaporkan. Syarikat berita selatan, kami harapkan dukungan dan participasinya, dan harapan nanti mungkin melalui pihak penyelenggara, KPU, untuk mensosialisasikan. Karena ini tahapan pemilu 2024, mungkin tahapan baru bagi masyarakat. Nah, disinilah perlu sosialisasi sehingga target pemenuhan pesuara nanti sesuai dengan yang kita harapkan, yang ditargetkan. Mungkin itu? Kita sekarang ini sudah berada di tahapan menuju COVID-19, di tahun 2020. Dan selanjutnya, apa-apa yang akan kami jalankan ke depan, tentu kami butuh dukungan semua pihak. Khususnya pada saat ini, dan dalam satu bulan ke depan, kami akan mulai bergantungan dalam kontrolan partai politik dalam buka untuk bersama-sama dalam pendaftaran dan perpikasi partai politik. Walaupun pendaftaran dan perpikasi partai politik ini terpusat dilaksanakan di Jakarta, di KPU RI, tapi tentunya kami akan tetap melakukan pendapatan-pendapatan ke depan ke depan. Dan seterusnya, tahapan-tahapan yang panjang di tahun 2022 ini, di mana pada bulan Oktober sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 yang sudah dikeluarkan melalui ke depan tahapan pelaksanaan pemilihan serentan tahun 2024, bulan Oktober kita sudah masuk untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftaran pemilih. Buat di sebelum Oktober itu, kami sudah harus melakukan peraturan terhadap badan ETHOF, di mana untuk badan ETHOF ini, kami pasti butuh dukungan dari semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat desa dan perlahan. Dalam rangka, kami mendapatkan pendapatan ETHOF di tingkat kecamatan sampai dari tingkat desa. Yang artinya bahwa, tahapan untuk memilih akibat ini, pada dasarnya memang salah satu tugas pemalai tersenang melabat dengan tim TAPD kami, karena pada intinya, dana melikorong ini atas nama pemerintah Kabupaten Berita Selatan, kami mencukup.